Intro Assalamualaikum kak Felin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah langsung aja nih kak Minta pendapatnya kenapa Ayu Ting Ting tak kunjung dapet jodoh Apakah ada yang menutup pintu jodohnya kak? Oke, untuk mengenai aku akan buka kartu karma biar lebih dalam lagi ya Aku akan bacakan kartunya lebih dalam lagi Kenapa Ayu Ting Ting itu belum juga mendapatkan jodoh Aku akan buka kartu biasa dulu baru ke kartu karma ya Apa yang menjadi alasan dia tidak dapat jodoh? Dan apakah benar dia tidak bisa mempunyai jodoh ya? Bismillahirrahmanirrahim Sebenarnya kalau dibilang tidak dapat jodoh Tapi dia saat ini lagi dekat dengan seseorang Ada seseorang yang sedang dekat dengan dia saat ini Tapi kenapa belum juga ke arah hal yang serius Ini yang perlu dipertanyakan ya Dia sedang jatuh cinta saat ini Dengan seseorang yang memang tujuannya Arahnya yang keserius Kita lihat dulu Apakah itu akan berlanjut atau tidak? Nampaknya tidak akan berlanjut jodohnya ya Tidak akan berjodoh dengan orang yang sedang dekat saat ini Dan kita akan lihat kenapa ya Dia tidak juga mendapatkan jodohnya Kita akan bacakan kartu karma Karena apa yang pernah dia perbuat Sehingga dia tidak mendapatkan jodohnya Karena di masa lalu dia terlalu banyak keinginan Terlalu ingin mendapatkan jodoh yang sempurna secara finansial Dari tekanan orang tua ataupun keluarga Dia selalu mendambakan, menginginkan ya Keinginan sebenarnya sih wajar Tapi tidak didasari dengan terlalu ambisius Segala sesuatu yang dilakukan secara ambisius Ini akan mengakibatkan susah dalam diri dia Dan di sini ya berbagai macam cara pun Di sini sebenarnya banyak yang mendekatin dia Tapi karena itu tadi yang membatasi diri dia Untuk kriteria yang terlalu sempurna ini Yang pada akhirnya membuat jodohnya dia Tertutup oleh diri dia sendiri dan keluarga Ada campur tangan keluarga juga di sini Yang menginginkan jodoh yang sempurna Padahal kita lihat manusia itu tidak ada yang sempurna Semuanya kesempurnaan hanya beri Allah SWT Dan kesuksesan dia juga menjadi kesempurnaan Buat diri dia dan juga keluarganya Sehingga menutup jalan orang lain untuk mendekati Ketika lelaki ingin mendekati dia Otomatis lelaki tersebut akan merasa Ah tidak mungkin Ini yang menyebabkan dia susah Dan sangat susah sekali untuk mendapatkan jodoh Ada campur tangan keluarga dan terlalu ambisius Dan terlalu menginginkan yang sempurna Sehingga membuat dia jauh dari jodohnya Saya akan membacakan kartu yang lebih dalam lagi Tentang pribadi beliau Aku melihat di sini Beliau ini orangnya terlalu ambisius Kepintarannya dia juga tidak diimbangi dengan Apa namanya Keseimbangan alam Artinya tidak diimbangi dengan keseimbangan alam Kemampuan dia Menurut dia Pintar tapi sesungguhnya itu bukan kepintaran Artinya terlalu ambisius Orangnya terlalu ambisius Dan terlalu menggebu-gebu Dan kesuksesannya dia sendiri Yang menjadi bumerang untuk diri dia sendiri Tidak diimbangi dengan Tidak diimbangi dengan kedekatan dirinya kepada Tuhannya Dan juga di sini aku melihat juga terlalu ingin perfectionist Sehingga dia membuat batas Membuat batas diri dia kepada calon jodohnya di kemudian hari Oke Lalu bagaimana tentang karir dan kesehatan Ayu Ting Ting ke depannya Oke Kesehatan dan juga karirnya ya Untuk kesehatan dia Kalau aku lihat kesehatan dia Akan semakin menurun ya Semakin bertambahnya usia Akan semakin menurun kesehatannya dia Dan akan semakin lelah Terlalu banyak Yang namanya bekerja juga tidak baik Untuk kesehatan ini Yang pada akhirnya nanti Di beberapa tahun ke depan Dia akan mengalami banyak sakit ya Banyak sakit dan juga Yang aku takutkan di sini Aku melihat akan ada Semacam kayak Apa ya Hampir mirip-mirip dengan Olga Ya Hilang kesadaran Sama seperti Indra Bekti Seperti itu ya Kurang lebihnya Ini akan terjadi pada dia Kalau dia tidak bisa Memanage waktu bekerja dan istirahatnya Dengan kegiatannya dia yang banyak ya Artinya Uang itu tidak akan bisa membeli kesehatan ya Apapun itu sebaiknya Luangkan waktu untuk relax Dan juga untuk santai Jangan terlalu ambisius Jangan terlalu ingin Apa namanya Semuanya sempurna Tapi tidak Apa namanya Tidak menghiraukan kesehatan Ini akan berakibat fatal Aku melihat di sini Ada kemungkinan dia akan Menderita penyakit yang sangat fatal Akibat dari Kegiatan dia yang Itu tadi Kurangnya istirahat Berarti harus diwanti-wanti Tentang kesehatan Ayu Ting Ting ke depan Ya Harus diwanti-wanti Tentang kesehatan Ayu Ting Ting ke depannya Dan kita lihat lagi Untuk karirnya dia Kedepannya akan seperti apa Hari buliau ke depannya Akan terus ya Akan terus sibuk Akan terus semakin berjaya Ya Dan itu tadi Ya Pada akhirnya Nyambungnya ke kesehatan Dengan kegiatan yang semakin padat Maka harus Waspada dan wanti-wanti Kesehatannya Akan ada gangguannya Gangguan kesehatan Yang sangat fatal Hati-hati yang ditakutkan Aku bisa melihat disini Akan ada semacam Kayak tidak sinkronnya Ada umbulu darah Yang tersumbat ya Ini hampir mirip Kejadiannya Seperti Kejadiannya Ibeng ya Indra Betik Hati-hati Ini perlu diwaspadai Untuk ayu Ting Ting ke depannya Akan ada Kesehatannya Ini akan Seperti itu Hampir mirip-mirip Ini hampir hati Akan hilang kesadarannya Dan sampai pingsan Aku akan lebih lanjut lagi Mengenai Antisipasi percintaannya Ayu Ting Ting Apa sih yang harus dilakukan Seharusnya dalam Hal percintaan Ingatlah masa depan Karena hari ini Tidak mungkin Selalu Ingatlah masa depan Karena hari ini Tidak mungkin Seperti Masa sekarang Artinya adalah Apapun yang kita lakukan Perlu diingat Untuk masa depan kita Hari tua kita Mau sampai dimana Dan mau dihabiskan Waktu kita Untuk Apa Dengan siapa Artinya adalah Ketika kita sudah tua Kita akan membutuhkan Pasangan Dimana Pasangan kita Yang akan menjadi Suka Tempat suka duka Dan juga tempat Untuk ketika kita sakit Ada orang yang akan Menolongnya Jangan mencari yang sempurna Karena kesempurnaan Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Sebaiknya Manusia itu Penuh dengan kekurangan Harus bisa menerima Apapun itu Kekurangan Dan kelebihan pasangan Kembali lagi Ke pertanyaan Yang pertama Tentang jodoh Apakah ada Tuntutan dari keluarga Untuk segera Mendapatkan jodoh Atau keluarga Hanya menyerahkan Saja ke Ayu Dimana enak Enggak juga Kalau dibilang ada Tuntutan dari keluarga Juga tidak Justru keluarganya Udah lah Enggak usah Jodoh yang penting Cari uang 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 Kesuksesan Disini justru Disitu Ada ketakutan Dari kedua orang tuanya Ketika nanti Beliau berjodoh Maka akan berkurang Keuangannya Yang akan Didistribusikan Kepada Keluarga Ya Jadi Kalau dibilang Apakah ada support Dari keluarga Sebetulnya Jauh dilunggu hatinya Itu tidak ada Dia lebih senang Dengan keadaan Anaknya Seperti sekarang Itu yang salah satu Yang membuat dia sulit Untuk mendapatkan Jodoh Oke Terima kasih Kak Felin Atas waktunya Assalamualaikum Assalamualaikum Cut Aku akan membacakan Kartu yang lebih Dalam lagi Tentang pribadi beliau Aku melihat disini Beliau ini Orangnya terlalu ambisius Kepintarannya Dia juga Tidak diimbangi Dengan Apa namanya Keseimbangan alam Artinya Tidak diimbangi Dengan keseimbangan alam Kemampuan dia Menurut dia Pintar Tapi sesungguhnya Itu bukan kepintaran Artinya Terlalu ambisius Orangnya Terlalu ambisius Dan terlalu Menggebu-gebu Dan kesuksesannya Dia sendiri Yang menjadi Bumerang Untuk diri dia sendiri Tidak diimbangi Dengan Tidak diimbangi Dengan kedekatan dirinya Kepada Tuhan Dan juga disini Aku melihat Terlalu In your perfection Sehingga dia Membuat batas Yang membuat batas Diri dia Kepada Calon Jodohnya Lalu bagaimana Tentang karir Dan kesehatan Ayu Tinting Kedepannya Kesehatan Kesehatan Dan juga karirnya Untuk kesehatan Dia Kalau aku lihat Kalau aku lihat Kesehatan dia Akan semakin menurun Semakin bertambahnya usia Akan semakin menurun Kesehatannya dia Dan akan semakin lelah Terlalu Banyak Yang namanya Bekerja juga Tidak baik Untuk kesehatan Ini yang pada akhirnya Nanti Di beberapa tahun Kedepan dia Akan mengalami Banyak sakit Banyak sakit Dan juga Yang aku takutkan Disini Aku melihat Akan ada Semacam Kayak Apa ya Hampir mirip-mirip Dengan Olga Ya Bilang kesadaran Sama seperti Indra Bupi Seperti itu ya Kurang lebihnya Ini akan terjadi pada dia Kalau dia tidak bisa Memanage Waktu bekerja Dan istirahatnya Dengan kegiatannya Dia yang banyak ya Artinya Uang itu Tidak akan bisa Membeli kesehatan Ya Apapun itu Sebaiknya Uangkan waktu Untuk Rileks Dan juga Untuk santai Jangan terlalu ambisius Jangan terlalu ingin Apa nangis Semuanya sempurna Tapi Tidak Apa namanya Tidak Menghilaukan Kesehatan Ini akan berakibat Total Aku melihat disini Ada kemungkinan Dia akan menerita Penyakit yang sangat Fatal Akibat dari Kegiatan dia Yang Itu tadi Kurang istirahat Berarti harus Diwanti-wanti Tentang kesehatan Ayu Ting Ting Kedepan Ya Ambil diwanti-wanti Tentang kesehatan Ayu Ting Ting Kedepannya Dan kita lihat lagi Untuk karirnya dia Kedepannya Akan seperti apa Karir dia Kedepannya Akan terus ya Akan terus sibuk Akan terus Semakin berjaya Ya Dan itu tadi Ya Pada akhirnya Yang punya Kesehatan Yang dipakai padat Maka harus Waspada Dan wanti-wanti Kesehatannya Akan ada Gangguannya Gangguan kesehatan Yang sangat fatal Hati-hati Yang ditakutkan Aku bisa melihat disini Akan ada semacam Kayak tidak sinkronnya Ada pembuluh darah Yang tersumbat ya Ini hampir-mirip Kejadiannya Seperti Kejadiannya Ibeng ya Indah beti Hati-hati Ini perlu diwaspadai Untuk ayu-tintik Kedepannya Akan ada Kesehatannya Ini akan Seperti itu Hampir-mirip-mirip Ya hati-hati Akan dilangkesehatannya Dan sampai pingsan Aku akan lebih lanjut lagi Mengenai Aktisipasi percintaan Ayu-tintik Apa sih yang harus Dilangkesehatan Halu bisa Dalam hal percintaan Ingatlah masa depan Karena hari ini Tidak mungkin Selalu Ingatlah masa depan Karena hari ini Tidak mungkin Seperti Masa sekarang Artinya adalah Apapun yang kita lakukan Terlalu diingat Untuk masa depan kita Hari tua kita Mau sampai dimana Dan mau dihabiskan Waktu kita Untuk Apa Dengan siapa Artinya adalah Ketika kita sudah Kita akan membutuhkan Pasangan Dimana Pasangan kita Yang akan menjadi Suka-suka-duka Dan juga tempat Untuk ketika kita sakit Ada orang yang akan Melawangnya Jangan mencari Yang sempurna Karena kesempurnaan Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Sebaiknya Manusia itu Penergaan kekurangan Harus bisa menerima Apapun itu Kekurangan Dan kelebihan Pasangan Kembali lagi ke pertanyaan Yang pertama Tentang jolong Apakah ada Tuntutan dari keluarga Untuk segera Mendapatkan jolong Atau keluarga Hanya menyerahkan Saja ke ayam Kalau dibilang Kalau dibilang ada Tuntutan dari keluarga Juga tidak Justru keluarganya Udah lah Gak usah ada Kejadian penting Cari uang 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 Kesuksesan Disini justru Disitu Ada ketakutan Dari Dua orang tuanya Ketika nanti Beliau berjodoh Maka akan Berkurang Keuangannya Yang akan Distribusikan Kepada Keluarga Jadi Kalau dibilang Apakah ada support Dari keluarga Sebetulnya Jauh di lubang hatinya Tidak ada Dia lebih senang Dengan keadaan Anaknya Seperti sekarang Itu yang Salah satunya Membuat dia Sulit untuk mendapatkan Jodoh Oke Terima kasih Gak Feline Atas waktunya Assalamualaikum 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 Cut